Intro Good evening, hot solo, homeland, home culture of Korea Saya umur 17 tahun dan saya adalah Korea Kalau kita gak bisa menentukan galah, mati kita, tewas Orang yang pernah mengalami kemiskinan relatif ekstrim Kita bertanya, apakah Mbak Pingka mengalami itu? Enggak kan? Enggak lah, enggak lah Tapi kan cara didik orang beda-beda Oh iya iya Aku tidak pernah survive rumah Pokoknya kalau sama gencet, gue diayal terus ini pak Oke teman-teman Berikan tepung tangan yang meriah untuk Tuhan and only Bambang Pacul Mana tepung tangannya untuk Bambang Pacul Ini dia sudah ada di tengah-tengah kita Yeay, tepung tangan sekali lagi Yeay The Great Bambang Pacul Siap Eh udah musiknya Terlalu semangat kawan Dibentak jangan dong Iya Good evening Good solo Homeland Home culture of Korea Begitu Banyak Korea lahir Dan melenting ke atas Pak Pak coba Sekali lagi pak Sekali lagi pak Itu lebih dari brief Briefnya gak sepanjang itu pak Namanya Korea kan ada perkembangan-perkembangan ya Coba pak, disapa lagi pak Pak Iya ini pak Ini ada Disapa lagi pak Sekali lagi pak Teman-teman pak disini pak Biar lebih khusyuk pak Disapa 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 Kayak tadi pak Oh seperti tadi Iya Seperti tadi Kita hafalin dulu Good evening solo Homeland Home culture Of the Korea Adina sekalian Kota solo Kota yang sangat unik Sangat unik Kenapa Di kota solo Ada dua penguasa Kasunanan Mangkundekadan Ini sangat kompetitif Sangat amat kompetitif Sehingga Di depan Solo Ada peteng Vranderbox Itu peteng Yang dibangun oleh Belanda Untuk menjaga Agar tidak terjadi Pertumbahan darah Dijaga Full Oleh karena itu Orang-orang Solo Karena sering ditunggui Belanda Hatinya sebenarnya takut Tetapi harus terlihat berani Oleh karena itu Orang-orang Solo Rata-rata Itu umuk Orang Solo umuk Umuk itu Apa ya Diko paham ya Ngomongnya Kalau dia punya lima Dia boleh ngomong dua belas Dia punya lima Dia boleh ngomong dua belas Itu umuk namanya Nyombong Jadi menaikkan gridnya Dengan kata-kata Kan gitu Tidak punya motor Ketika zaman saya Tapi Bicaranya Balapan motor Motor gak punya Tapi menghapalkan Jenis-jenis motor Kemudian Cerita balapan Iya betul itu True story ini Ketika aku muda Ini true story Motor Yamaha Waktu itu Yamaha Angle-angle itu Yang L2 Kemudian L2G L2ES L2S Sampai apal kita Kenapa? Punya juga enggak Tapi bisa cerita Solo punya ini Solo punya Begitu kompetitifnya Orang Solo Apalagi yang muncul Pak Pak Jul Dari culture Muncul dalam bentuk Kesenian Kesenian Solo Tarihannya Diko lihat Tarihan Solo Tidak ada yang Lemah lembut Tetapi Tarihan Solo Ada tarian perang Betul? Diko sudah lupa Karena Diko Anak-anak muda Caman baru Kalau yang lama Pasti ngerti Tariannya perang Orang Solo Tariannya perang Enggak ada enggak perang Perang pasti Betul Orang Solo Tariannya perang Apalagi Pak Pak Jul Selain perang Nah gini Yang hari ini Apakah Diko Bisa mempersatukan Misalnya Wali Kota Solo Dengan Bupati Suko Arjo Dengan Bupati Boyolali Kemudian Wonogiri Sraken Karanganyar Mereka bisa duduk bersama Dengan kelas yang sama Aku bisa Kenapa? Karena saling umok Saling umok itu Gak bisa Gak bisa Mempunyai common ground yang sama Common sense yang sama Gak bisa Mereka saling umok Paham? Diko ketemu Bupati Karanganyar Umok tentang Karanganyar Umok tentang kebatnya Begitu juga seterusnya Seluruh Bupati Umok Jadi duduk bareng umumuan Susah Susah Karena orang umok Tidak suka umok Melihat orang umok Orang yang suka nyombong Gak suka melihat orang sombong Cewek cantik Gak suka melihat orang cantik Itu hukum Begitu Itu hukum Orang pinter Gak suka Lihat orang pinter Orang umok Lihat orang umok Makin marah Maka di Solo Tidak ada Namanya Persatuan Itu persatuan Para kores Hanya ada di pikiran Fakta lapaknya Gak bisa Fakta lapaknya Bodan Saga Fakta lapaknya Gak bisa Maka saya bilang Homeland Of Koreas Pak Pacul Apakah ada Toko-toko kompetitif Yang hebat Yang melenting Ke atas Oh banyak Sangat banyak Mau toko Dari sektor mana Bisnis Diko kenal Siapa itu Pak Robi Sumpah mau Diko kenal Pak Robi Cahyati Yuk Diko kenal Supriyati Diko kenal LB Wurdani Diko kenal Pak Wiranto Kemudian Mau dari Sektor Yang sangat Hitam Abu-abu Keputih Ada semua Koreas Di atas Paling top Semua Ngetop Semua itu Jadi Diko Kalau orang Solo Berterima kasih Karena Diko Punya mentalitet Koreas Understand Oke Ketah Nah itulah Begitu Begitu Solo Begitu Solo Adinda Sekalian Jadi di Solo Memang Seperti itu Ya Apakah Di Solo Ini Inilah Apakah ada Ketua partai Yang berasal Dari Solo Gubernur Yang berasal Dari Solo Susah Kenapa Kenapa Karena masih Satu lingkungan Jadi kalau Mau naik Pukulin dulu Sama kita Gak boleh Lebih Pukulin dulu Kan gitu Solo Dan kalau Ngomong Diko tinggal di Boyolali Diko tinggal di Wonogiri Diko tinggal di Mana lagi Ladan Nek ketemu orang Kalau ketemu orang Dari mana di Solo Betul Atau Salah Omongan Saya Pasti Betul Kalau anda Nulih Wong Solo Cah Solo Dengan Bangga Luga Isha Yang Betanya Ngobos Sama Klaten Tidak Tapi Kamu Lebih Suka Cah Solo Oke Wong Solo Kenapa Itu Itu Tadi Budaya Umu You Are Koreas Karena Kita Kore We Korea Maka Saling Umu Kan gitu Paham Sekarang Clear Sekarang Begitu Kata Itu Memang Begitu Dunia Solo Begitu Jadi Kalau Solo Mau Zaman Bongkarno Jadi Presiden Pak Harto Jadi Presiden Kapten Satu Sampai Tujuh Pasti Ada Menteri Dari Solo Tidak Percaya Pak Pak Sampian Buka Menterinya Ada Yang Menteri Nakal Setengah Nakal Dan Menteri Baik Ada Semua Ada Semua Ini aku Ngomong Apadanya Ngomong Apadanya Itu Begitu Ceritanya Oke Clear Banggakah Diko Sebagai orang Solo Bangga 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 Harus Bangga Solo Pak Pacol Solo Solo Pinggiran Solo Pinggiran Ngomong Ya Solo Supaya Tidak Kalah Kita Dari Kecil Juga Punya Kompetitif Sekolah Dimana Wai Saya Masjid Solo Bileleng SMA SMA Maruk Yudhan Melakuin Ampun Ampun Ya Itulah Orang Orang Solo Hanya SMA Satu Saja Sudah Dibanggai-banggai Padahal SMA Satu Yang Rontok Juga Banyak Yang SMA 6 Melenting Juga Ada Oke Oke Begitu Republik It This Solo Kita Ngomong Di Solo Orang Solo Ngomong Tentang Solo Juara Lalu Oke Clear Jadi Tidak Ada Satupun Orang Solo Yang Tidak Umuk Mesti Umuk Kalau Enggak Enggak Kan Gitu Kalau Masuk Angkringan Dia Bilang Angkringan Nama Tiga Kawannya Bikinkan Minuman Yang Paling Mahal Lah Paling Mahal Coba Cucu Coklat Bos Tapi Itulah Solo Clear Certa Mas Budi Saya Kembalikan Oke Tepuk Tahun Untuk Bapak Macul Makanya Ini Udah Ada Yel-Yel Ya Pak Udah Ada Yel-Yel Hari Ini Korea 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 Itu Bisa Jadi Yel-Yel PDI Lima Tahun Kedepan Loh Iya Kalau Kita Nggak Melenting Kita Bukan Korea Itu Korea Yang Gembos Pak Tapi Sebelumnya Pak Kami Mohon Ijin Pak Merevisi Poster Yang Ada Di Belakang Sebelumnya Di Edisi Semarang Dan Magelang Itu Ada Wajah Pak Pacul Besar Sekali Tapi Kami Menghindari Surat Peringatan Dari Partai Karena Di Partai Bapak Hanya Boleh Lebih Besar Foto Bung Karno Bumega Dan Mbak Buan Ada 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 Foto Di Luar Ketiga Itu Takut Dapat Surat Peringatan Jadi Kami Hapus Fotonya Ini Untuk Keselamatan Dan Kedamaian Bapak Betul Itu Untuk Keselamatan Karya Betul Sekali Itu Pak Jadi Kembali Ke Soal Solo Memang Teman Solo Ini Jadi Beruntung Bukan Soal Beruntung Apakah Dia Bisa Memangkan Situasi Ini Atau Enggak Kalau Enggak Bisa Memangkan Maka Dia Tidak Beruntung Nah Kenapa Solo Itu Kenapa Menjadi Media Tanam Atau Substrat Yang Bagus Untuk Pertumbuhan Para Korea Dan Apa Yang Membedakan Korea Solo Bisa Jadi Lebih Unggul Dibanding Korea Dari Daerah Lain Apa Itu Tadi Korea Solo Kan Sudah Bilang Nomor Satu Tingkat Kompetitif Tinggi Dulu SMP Negeri Tidak Diizinkan Di Sebelah Selatan Selamat Kriyadi Tidak Ada Semua Menempatkan SMP Negeri Hribut Ini True Story Satu Satu SMP Negeri Yang Di Selatan Selamat Kriyadi Itu Hanya Satu SMP Sembilan Waktu Itu SMP Pake Gedek Pula Tau Gedek Kok Itu Jadi Memang Disini Tingkat Kompetisi Tinggi Dan Itu Menguntungkan Sekali Bagi Para Korea Koreal Fakir Yang Mentalitet Korea Memang Harus Berani Ada Umuknya Dikit Berani Ngelenting Berani Ambil Risiko Kan Begitu Nih Dan Disini Jaguan Semua Kalau Lihat Orang Solo Yang Tidak Berani Ambil Risiko Jaran Pasti Omongannya Gas Gas Umuk Betul Coba Bandingin Dengan Orang Jogja Orang Jogja Enggak Kulturnya Jogja Juga Kultur Kerajaan Terlalu Tenang Belandanya Disana Tidak Di Betengnya Sering Pergi Pulang Paknik Pulang Ambil Duit Paknik Pulang Kan Gitu Maka Kultur Jogja Kulturnya Ngelaras Hobinya Cuma Ngelembuk Ngelembuk Mujuk Supaya London Ngang Mule Mujuk Orang Jogja Pinter Mujuk Tetapi Orang Jogja Karena Ngelaras Itu Juga Mohon Ijin Suka Berhemat Kalau Saya Tidak Boleh Mengganti Kosa Kata Deg Loh Ini True story Ini Kultur Di Kulia Cara Makannya Saja Makannya Saja Gude Kok Dipanasi Berkali Kali Gak Habis Kopi Kelodok Kelodok Yang Terkenal Itu Masa Hanya Adalah Lodeh Yang Sudah Berhari-hari Dipanasi Itu Kultur Jogja Kalau Disini Basi Dilempar Solo Solo Gak mau Apa-apaan Ganti Wah Gitu Sombong Sombong Betul Disini Makan Ada Urutannya Pagi Makan Soto Siang Sate Kan Gitu Malam Nanti Nasi Liwat Ada Urut-urutannya Disini Yang Lain Tambahan Tapi Menu Utama Ini Terus Macem-macem Maka Disini Namanya Rumah Makan Kalau Enak Pasti Didatangi Pasti Rame Kalau Di Jogja Makanan Murah Beda 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 Sana Berhemat Sini Sombong Saya Mohon Maaf Kalau ada Kawan-kawan Yang punya Saudara Di Jogja Tetapi Saya Siap Disomasi Orang Jogja Banyak Disini Tapi Korea Jogja Lentingannya Gak Terlalu Tinggi Takut Sama Sultan Kalau Yang Tinggi Lentingannya Dari Sini Nah Siapa Pak Sebutkan Tiga Orang Solo Korea Korea Solo Di Politik Yang Lentingannya Paling Menakjubkan Menurut Bambang Pacol Coba 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 di Analisa Satu Tiga Orang Kalau yang Begini Sama-sama Sudah Faham Jadi Tidak Perlu Disebut Tidak 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 Hari ini Kita Happy 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 Dan Memelihara Niat Kita Untuk Jadi Korea Tidak Itu Itu Aja Bos Ya Jangan Tidak Terpancing Ya Oke Betul Oke Sebelum Menit Lagi Terpancing Gimana Bagaimana Berani Terpancing Tapi Pak Jokowi Kok Kelihatan Humble Gitu Ya Pak Kan Kata Pak Umum Tadi Eh 10 Menit Lagi Lu Lagi Lu Lagi Apa Itu Kenjanjiannya Pak Kalau Bapak Udah Gitu 10 Menit Lagi Lu Nanya Soal Pak Jokowi Dia Langsung Nanya Pak Jokowi Lagi Enggak Umuk Tadi Kultur Umuk Itu Gimana Di Politik Iya Pak Iya Betul Saya Dengar Tadi Kriteria Orang Solo Menurut Pak Pacul Itu Kayak Orang Sumatera Barat Soal Umuk Tapi Agak Beda Nah Makanya Sumatera Barat Umuk Itu Umuk Knowledge Korannya Cuma Empat Lembar Dia Bisa Cerita 12 Lembar Knowledge Pake Kalau Disini Enggak Umuk Orang Solo Ini Umuk Kehidupan Umuk Dalam Ilmu Kehidupan Sehari Hari Jadi Keseharianya Umuk Misalnya Tadi Yang Saya Bilang Udah Datang Ketempatnya Wedakan Kareng Wedatonya Saya Minta Disiapkan Minum Paling Maha Eh Disitu Maling Maha Apa Kan Udah Pasti Morah Kan Gitu Coba Ngomong Gitu Di Restoran Jepang Mampus Dia Tepas Dia Bisa 14 Juta Kau Bos Satu Sepeda Motor Kau Makan Jadi Sama Umuk Nya Rocky Gerung Itu Beda 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 Umuk Nya Agak Lain Umuk Orang Sumatera Barat Itu Umuk Knowledge Berdebat Knowledge Barat Untuk Mencari Bahwa Aku Lebih Pinter Disini Enggak Disini Umuknya Aku Lebih Hebat Beda Loh ya Kalau Di Sumatera Barat Aku Lebih Pinter Kalau Disini Aku Lebih Hebat Aku Lebih Dasyat Loh Pak Pak Tapi Non Sewu Di Politik Nasional Orang Orang Solo Terlihat Santu Ya Humble Humble Kelihatan Tidak Berambisi Setia Tau Utang Budi Jangan Tanya Saya 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 Ikut Ikut Netral Tidak Intervensi Gitu Loh Pak Gitu Gimana Pak Memahaminya Pak Bagus 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 Kalau Diko Terjebak Dengan Perilaku Maka Diko Tidak Tacep Diko Tidak Boleh Terjebak Dengan Perilaku Orang Solo Ini Juga Jako Sandiwara Kenapa Pak Paco Jako Sandiwara Lewang Bahasanya Bertingkat Tingkat Mana Ada Orang Solo Ini Kalau Ketemu Orang Tua Misalnya Ada Mertuanya Baru Duduk Dia Lewat Di Depannya Gini Gak Ada Pasti Suun Pak Kan Begitu Orang Solo Kalau Soal Berperilaku Jago Bos Bisa Tahu Menempatkan Diri Itu Yang Orang Banyak Terjebak Mohon Maaf Kalau Nggak Bisa Agak Susah Bukan Aku Menghina Agak Susah Karena Disini Kan Perilakunya Ada Ada Tingkatan Betul Ada levelnya Bahasa pun Ada levelnya Kalau Bilang Koe Kasar Itu Beran Jurekan Sama Anak Bu Tapi Kalau Orang Selur Monggo Panjen Ngan Rum Cacate Monggo Panjen Ngan Rum Neng Kini Orang Tindase Rusak Kamu Mentalitet Tidak Kamu Ketau Tepas Kalau 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 Sama Bambang Bambang Paco Mana Bisa Ditepu Kita Korea Korea 80% Berat Gitu Clear Clear Cetak Jadi Diko Punya Bakat Tinggal Talent Bagaimana Bakat Menjadi Talent Gimana Pak Caranya Kan Berkali Kita Ngomong Masa Saya Harus Kasih Ulangan Pegang Lagalah Jadi Kayak Kalau Diko Budi Dan Ari Paham Gambarnya Paco Ditek Cinin Udah Paham Itu Teknik Juga Mulai Belajar Kekoreaan Menempatkan Diri Dulu Jangan Lupa Nanti Kalau Sudah Melebih Bisa Nginjek Kepala Pula Kau Kenapa Begitu Pak Paco Ini Saya Perkenalkan Dinda Sekalian Saya Perkenalkan Ini Karena Budi Juga Sadar Saya Buka Sekalian Hari Ini Hadir Putrinya Mbak Puan Dan Putranya Mbak Puan Tepuk tangan Ini Mbak Pingga Ijin Mbak Pingga Berdiri Mbak Pingga Nah Ini Mbak Pingga Mbak Pingga Sekarang Menjadi Dicaleg Dicateng Empat Sekarang Sragen Wonogiri Beliau Akan Belajar Mentalitet Korea Padahal Beliau Bukan Koreasa Tapi Mesti Paham Mesti Paham Bukan Gak ada Mentalitet Koreanya Gak ada Harus Paham Yang Ini Adiknya Mbak Pingga Namanya Mas Prabah Silahkan Mas Prabah Prabah Diwangkara Beliau Ini Ya Halus Orangnya Ada Terah Kerajaan Jogja Dari Bapak Dua-duanya Ada Terah Aku lupa Anak Nanti Dilaporkan Aku Terah Jogja Dari Garis Bapak Ada Terah Jogja Beliau Berdua Itu Jadi Mas Prabah Mas Ikut Berbisnis Kalau Mbak Pingga Sudah Masuk Orbit Politik Begitu Kira-kira Dunia Jadi Kalau Disitu Gambar Saya Kegedean Nanti Dilaporkan Tewas Karir Bapak Cul Orang-orang Kayak Mbak Pingga Gimana Cara Menghandle Korea-Korea Di DPR Nanti Tidak Perlu Berjalan Sekir Beliau Nanti Belajar Karena Beliau Turun Di Bawah Beliau Ikuti Ajaran Kakeknya Tempelkan Telingamu Di Bumi Agar Engkau Mendengarkan Derap Langkah Rakyat Agar Engkau Bisa Merasakan Basah Keringat Rakyat Maka Engkau Akan Paham Bagaimana Drep Rakyat Di Dalam Mencari Penghasilan Penghidupan Dari Situ Orang Akan Ketahuan Karakternya Dan Mbak Pingga Pasti Hampir Pasti Akan Belajar Itu Karena Beliau Punya Bakat Dari Kakek Puyutnya Tauk Tangan Beliau Juga Punya Bakat Mas Prabah Juga Punya Bakat Dari Kakek Buyutnya Itu DNA Enggak Bisa Enggak Bisa Ditipu Buah Jatuh Tidak Terlalu Jauh Dari Pohonnya Kalau Buahnya Berat Ket Tidak Tidak Bisa Tidak Maksudnya Burahnya Buat Beliau Beliau Belajar Dari Ilmunya Kakek Bapak Bapak Terus Ada lagi Coba Satu Pertanyaannya Yang kedua Coba Galahnya Ibuku Nenekku Itu Kira-kira Apa Menurut Yang Pak Jol Berat Itu Ini Enggak Berat Adinda Sekalian Ada Galah Yang Namanya Galah Geven Ada Yang Galah Dicari Kan Gitu Karena Mbak Pingka Bukan Korea Apakah Diperlukan Galah Enggak Kan Gitu Yang Butuh Galah Itu Koreas Karena Korea Itu Dari Kelas Menengah Bawah Mbak Pingka Lari Ceprot Sudah Kaya Jadi Yang Diperbaiki Oleh Mbak Pingka Adalah Please Make Yourself Different Make Please You Make Different Anda Harus Membuat Dirinya Dirimu Berbeda Diferensiasi Ada Dua Jenis Diferensiasi Contek Diferensiasi Konten Kalau Kontek Itu Bungkus Orang Enggak Cukurannya Sama Terus Bajunya Sama Sepatunya Kelanannya Hitam Ini Diferensiasi Kontek Pc Coba Intermezzo Dulu Emang Harus Jadi Orang Meneng Kebawah Harus Jadi Korea Aku Juga Bisa Jadi Korea Oh Enggak Ini Adalah Generasi Hari Ini Adinda Sekalian Ya Kalau Digo Sekalian Ini Pasti Selalu Mengatakan Aku Bisa Adinda Sekalian Ada Hal Yang Digo Tidak Paham Lahirnya Sebuah Mentalitet Karena Situasi Situasi Sepacam Apa Pak Pak Tidak Korea Ini Mentalitetnya Adalah Mentalitet Orang Yang Perah Mengalami Kemiskinan Relatif Ekstrim Kita Bertanya Apakah Mbak Pingka Mengalami Itu Enggak 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 Gitu Yang Kedua Dari Kemiskinan Ekstrim Itu Terjadi Perubahan Sikap Mental Karena Dia Akan Survival Jadi Pak Pacul Sedang Mengajarkan Apa Sama Anak Anak Muda Saya Bilang Korea Melenting Langkau Keatas Karena Korea Ini Dari Kelas Bawah Maka Dia Melenting Keatas Dengan Galah Kayak Lompat Galah Sekarang Mbak Pingka Apakah Perlu Melompat Keatas Dengan Galah Enggak Perlu Apakah Pangeran Charles Harus Pakai Galah Enggak Perlu Situ Bahasa Inggrisnya Sudah Gipen Sudah Datang Dengan Sendirinya Dan Itu Tidak Usah Kita Kemudian Merasa Berdosa Tuhan Tidak Pernah Memberikan Kita Tahu Engkau Dilahirkan Sebagai Anak Siapa Terimalah Itu Apa Adanya Tapi Cara Didik Orang Beda-beda Oh 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 Tidak Oh Oh Tidak Pokoknya Kalau Sama Gencet Gue Diyayal Terus Jadi Terimalah Itu Apa Adanya Sekarang Saya Tanya Sama Ini Apakah Mbak Sita Apakah Dia Korea 100% Buka Oh Saya Sudah 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 Ngalami Kesulitan Kuliah Sudah Pakai Mobil Sekolah SMA Sudah Pakai Motor Nggak Pernah Kesusahan Cari Makan Korea Survival Of The Fighters Pak Pacol Korea Sekali Ada Satu Kurun Waktu Berat Kemarin Ada Pertanyaan Titik Nadir Apa Yang Membuat Pak Pacol Itu Hidupnya Paling Susah Begitu Ini Wah Nggak usah Diceritain Nanti Ceritain Pak Biar Jadi Mari Kita Ceritain Boleh Ya Gini Adinda Ada Satu Kurun Waktu Ketika Saya Kuliah Nggak Ada Duit Apa Yang Paling Susah Bagi Kau Laper Laper Itu Hal Yang Urgen Sangat Urgen Harus Diisi Betul Betul Kamu Nggak Punya Duit Untuk Makan Apa Yang Kau Lakukan Kalau Kau Puasa Kau Ngerasakan Laper Tapi Engkau Tahu Nanti Aku Makan Pada Saat Beduk Ditabuh Buka Puasa Makan Kau Bisa Tahan Sampai Beduk Ditabuh Ini Orang Makan Sampai Kapan Makan Laper Sampai Kapan Nanti Makan Nggak Tahu Ngeri Nggak Ngerti Kapan Makan Jadi Kepala Pikir Tidih 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 Gimana Caranya Hari ini Aku Sudah Banyak Cerita Kemarin Yang Paling Belum Saya Ceritakan Lalu Setitik Bagaimana Makanan Jenis Apa Yang Bisa Perdahan Kenyang Lama Tahu Nggak Tahu Saya mohon maaf Tapi mungkin kalian kenal Tapi kata-katanya kan jelek Kue boljaran Tau? Kue dari gantum atau tepung tapioca itu Yang dibuat Kemudian ditambah Dicampur kayak padi gitu Itu kuenya Waktu aku mahasiswa harganya 25 rupiah Itu kalau dimakan Dimakan Kemudian dikasih air putih Mekrok Di perut mekrok Itu bertahan 36 jam Saking jadi apa Bagaimana hidup 36 jam ini dimanfaatkan Untuk bekerja Ini itu Understand Kayak gini ini merubah mentalitet Sudah apa sih kacau Hidupnya pasti kacau itu Gitu loh untuk survival Untuk survival Begitu Jadi kalau Diko Hanya Puasa Henteng bos Henteng Ini enggak bos Itu Ada satu kurun waktu tertentu Berat Gitu loh Tetapi apakah kau Kemudian sakit tadi Oh enggak Tantangan bagi saya Hidup Ini game Hidup itu indah Kita cari keindahannya Gitu bos Wah harus kita cari keindahannya Jadi kita Enggak pernah kita ngeluh Lu ngeluh Itu tandanya jiwamu gak teguh Korea Tidak boleh mengeluh Tocok Korea Jangan mengeluh Karena mengeluh Membikin kau sedih Sedih itu ada di pikiranmu Kau akan sedih terus Jadi kau Jangan pernah sedih Kita nikmati Kemudian Apa solusi Pikirkan pada solusi Pikirkan pada niat Untuk menyelesaikan masalah ini Begitu Itu Korea Jadi Diko susah sekali Ketemu Paco sedih Susah Agak susah itu Hidup tak bikin happy-happy Susah aja happy Apalagi sekarang bos Happy-nya ampun-ampun Pak Tapi ini saya Saya mengetahui pak Keresahan yang mbak pingka ini Apa? Ya kan Kita kan sekarang pengen juga Jadi Korea-Korea Kita pengen juga punya mental Korea kan Yang cerdik Bisa berjuang Bisa punya Kerja keras Akarnya banyak Gitu Gak cepat menyerah Itu kan mental Mentalitet Korea Ya masa harus Susah Laper dulu pak Kere dulu baru bisa jadi Korea pak Ini yang tidak latihan Itu Baik situasi Baik situasi Karena gak latihan Terpaksa menyesuaikan Untuk survival Kalau mau dilatih Mental Korea Ya bisa Kuat gak Lu latihan Ini pertanyaannya Pingka mau pak Les bahasa Les Korea-Korea ini pak Kalau akhir itu kita bikin Kita bikin Les Korea Melatih mentalitet Korea Gitu lah Boleh Tahapannya aku punya Udah ada kurikulumnya Ini baru Ini baru tau Nanti akan kita ajarkan Dalam sekolah partai Berarti masuk PDI dulu dong pak Oh iya dong Akan saya buat dulu Ini para Korea-Korea ini Nanti kita buat Recruitment Bagi mereka yang pernah Ikut kuliah Korea Kalau ingin berperdalam PDI perjuangan Jawa Tengah Membuka Pendaftaran Itu ya Itu level pendidikannya Korea-Korea itu Sampai S2 pak S2 Korea-Korea Yang penting ada kurikulum Pendidikan tanpa kurikulum Itu double Harus ada kurikulumnya Yang bisa diperbaiki Dari waktu ke waktu Jadi gimana teknik kau Membuat mentalitetmu Itu mentalitet yang siap melenting Mentalitet rotan Bukan mentalitet kayu Anda gak diizinkan patah Tapi hanya melengkung Untuk kemudian melenting Ya Itu Clear toh Kau menganggap sekarang Hari ini pak pacul Di titik sekarang Ini sudah ngelenting bos Makan susah-susah Itu dikasih jabatan Sama Oh jadi ibu puan itu Galahnya pak pacul Ya cetak saya Nah Pingka pengen tahu Galahnya aku tuh siap Tadi katanya Dia udah given Nah boleh Coba-coba lo ngomong Kayaknya galahku yang pacul Yes Karena aku banyak belajar Banyak dari dia Ya Nanti kita 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 Diskusikan Bagaimana untuk Menjadi Menjadi Bintang kejurah Bintang kejurah itu Ketika kau punya Diferensiasi Diferensiasimu tuh Akan bersinar Bersinar Bercahaya Pak pacul dulu Masuk di partai politik Membuat diferensiasi Oh yes Diferensiasi Pak pacul Kalau Ilmu Bungkar Pak pacul udah Katam Karena dari Mahasiswa Saya suka itu Tapi Begitu jadi partai Saya mempelajari Elektoral Dari 2005 Jadi Saya tahu Elektoral Saya juga tahu Ini nanti Situasinya Seperti apa Tau Kenapa Pak pacul Karena bertempur Jadi punya Insting Punya insting Oh ini akan punya bakat Sebagai politisi Ini enggak Tahu Ada Gitu Aku udah pernah ngomong Ini jangan kau calonkan Ini barang defect Sering aku ngomong Sama kawan Ini jangan kau calonkan Ini barang defect Kalau kau nekat kalah nanti Walaupun duitnya Satruk Kalah Tahu Pak pacul Tahu no Oh enggak Aku belajar Lamentalitas Korea Juga boleh Dipelajari Dan dilatih Nanti di sekolah PDI Perjuangan Jawa Tengah Cocok Mau daftar Nanti jadi anggota Disitu juga bisa Melenteng Cius Kayak Pak pacul Oh leyak Dulu saya Bermimpi Kedulu itu Kuliah di Prastiam Saya nekat-nekatan Tentu Kuliah di Prastiam Malia Kawan-kawan Prastiam Malia kan orang kaya Semua tuh Selalu cerita Bangsa Cerita yang kekayaan Gitu Saya pikir Oh banding Nanti kalau aku punya Mobil mewah Nutup pintunya itu Pasti ku tendang Pakai kaki Kemudian keluarkan Rokok Koreknya Dupong Orang lihat semua kan Mobil mewah Dipakai Kita turun Tendang Berapa Kasih di Bungtuk Wah Bayangin gitu Itu kelakuan Kultur Solo Korea Korea Umuk Understand Sudah dilakukan Pak pacul Ya sudah No Gimana Orang pada Ngelihat semua No Gitu Loh Wah ini orang Kemaki sekali Tebusan Kekalah Dulu orang Kalah Sekarang harus Kelihatan Orang Menang Wong Solo Nggak Nggak Gitu Cetak Clear Oke Kita buka Saksi pertanyaan Eh By the way Kalau Mbak Pingka Mau terima kasih Ke Pak Pacul Ngomongnya gimana Thank you Yang Pacul Coba lu tiruin dulu Sama nggak Thank you Yang Pacul Coba kita dengerin Suaranya udah Merdua Gini gimana Bos Oh ngeri Ngeri Jadi kalau Mau melatih Diri yang baik Kalau ingin Jadi politisi Untuk ingin Jadi investor Liko Mesti belajar Vokal Anda harus Belajar Berkata-kata Kenapa Pak Pacul Karena Kata-kata itu Bisa merontokkan Semuanya Understand Rasulullah Berkata Ketika Pasukan Rasulullah Kalah perang Panglimanya Menghadap Rasulullah Ya Rasulullah Berikan Kepadaku Pedang Yang lebih Pacam Dari pedang Yang musuh Berikan Ya Rasulullah Kami pedang Yang lebih Tacam Dari pedang Milik musuh Musuhku Apa jawab Rasulullah Pedang Yang lebih Tajam Ada Di dalam Mulutmu Itu adalah Lidah Karena dengan Kata-katamu Itu akan Masuk Langsung Menusuk Ke hati Sedang Jarum Untuk Masuk Ke hati Susah Karena Ditahan Dengan tulang Tidak Loh Maka Belajarlah Berkata-kata Untuk Masuk Sampai Ke hati Itulah Kemudian Islam Merubah Penjajahnya Dari perang Menjadi Siar Al-Qurhan Oke Dari sisi Sini Siapa Depan Loh Depan Baju Jangan Terlalu Percaya Pada jalan Yang sudah Dibuat Orang Boleh Lompat Oke Sebelumnya Nama saya Brahma Komandan Saya dari Wonogiri Korea 40% Umuknya 100% Masih Belajar Jadi Korea Gitu Mungkin Yang mau Saya tanyakan Itu terkait Melatih Mental Korea Seorang Bambang Pacul Yang saya Sampai saat ini Saya sangat tertarik Karena Apa ya Sebelumnya Dulu saya Sempat Bertemu Dengan Pak Bambang Tapi Posisinya Saya baru Kerja Event Nah Disitu Saya tahu Posisinya Ada jargon Ya Lumayan Bagus Mbak Puan Ibunya Mbak Binka Seperti itu Nah Tapi setelah Semakin kesini Yang namanya Politik memang Gak bisa ditebak Muncul Sebuah rekomendasi Bahwa Yang awal Akan Ditargetkan Masuk menjadi Seorang Calon Para calon Presiden Tapi setelah itu Berganti Dengan Pilihannya Ibu Ketua Partai Politik Yang Pengen Saya ketahui Bagaimanakah Seorang Komandan Bambang Pacul Itu Bisa Menguatkan Mentalnya Menjadi Seorang Koreanya Yang saya Tertarik Disitu Dan Setelah muncul itu Langsung Berbalik Semuanya Manut Madep Manut Ibu Mantep Melu Ibu Sedangkan Kalau orang-orang Sekarang Mungkin Kalau berbicara Harus Legowo Dan sebagainya Itu kan Butuh proses Nah Mungkin Saya mau Tanyakan Itu sih Terima kasih Nama saya Brahma Brahma Oke Mas Brahma Terima kasih Pertanyaan yang pertama Melatih Mentalitet Korea Kalau saya Ajarkan Disini Kurulumnya Tidak cukup Waktu Jadi Belajarlah Ketika ada Panggilan Dari PDI Perjuangan Oke Itu yang pertama Kemudian Kalau yang kedua Pak Pacol Gimana Merubah Ini soal Pandom Hidup Ya Pandom Hidup Itu Saya Mengambil Jalan Satria Ketika Jalan Satria Raja Memutuskan A Saya Tidak Lurus Tidak Ada Subjektivitas Mirip Dengan Prajurit Tentara Siapa Yang Mau Disuruh Perang Ke Timur Timur Mau Presiden Panglima Tertinggi Soeharto Waktu Menyatakan Timur Timur Saya Perintahkan Jatuh Sebelum Natal Dili Harus Jatuh Sebelum Natal Kota Dili Harus Jatuh Ke tangan Kita Sebelum Natal Tahun 75 Perintah Ini Perang Suruh Suruh Paparan Disuruh Paparan Maratin Panggabean Menhan Paparan Sama Pak Arto 10 menit Stop Stop Siapa Yang bikin Itu Paparan Beni Pak Udah Cukup Kau Beni Suruh Ngerjain Clear Semua pasukan Yang dikirim Kesana Mati Prajurit Mengabdi Kepada Negara Seorang Prajurit Taat Pada Perintah Itu Ada Kesatria-kesatria Negara Nggak ada Tolah-tolah Perintah Tempur Ada Om saya Yang jadi Marinir Ketika Mau menjauhkan Dili itu Turun Dari kapal Udah Menginjakin Mayat Temen-temen Ini True Story Korban Apalagi Cuma Subyektivitas Nggak ada Kamu Mau ngatakan Pak Ganjar Dulu Pak Pak Kurang cocokan Gitu Nggak ada Udah Udah Selesai Itu Udah Selesai Clear Kita Tegak Kita Tempur Penuh Clear Gitu Jadi Tidak Usah Khawatir Lu Masuk Partai Lu Jadi Prajurit Partai Kalau Dikatakan Petugas Partai Wah Gu Katanya Yaudah Prajurit Partai Pacol Prajurit Partai Clear Ya Kita Cabatannya Bukan hanya Prajurit Sekarang Panglima Tempurnya Jawa Tengah Lah Ngeringga Loh Tapi Tetap Prajurit Amung Bintang Ya Prajurit Pak Maka Kalau Di PDI Perjuan Tak Kasih Bintang Bintang Pak Nggak Di Bari Tentara Tentara Kan Punya Peraturan Di PDI Gampang Pak Kasih Bintang 2 Kasih Bintang 3 Pak 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 Kita Bintang Coba ngambil Bintang N.U. Pengambil Bintang Pengambil Tentara Pusat Betul clear Jadi Keput Sama Korea Debat Kalah Merdeka Oke Berapa Berarti Memang Harus Buka Bukan Buka Ketika Masuk Dalam Komunitas Yang Maka Hal Yang Sifat Lavat Lu Potok Ketika perintah sudah diturunkan Tidak ada lagi Pak Pasok, ganjel on dia Enggak ada, enggak, enggak ada ganjelnya Enggak ada, tak senggel ganjel Berarti mungkin Ini Pak, sama Karena dari dulu waktu saya mengikuti politik Itu kan Daerahnya misal Wonokiri Pasti besar Bapak Bambang Wuryanto Nah sekarang nomor satu Ada mohon maaf Mbak Pinka Itu ketika satu dan empat Apakah juga ada persaingan disitu Nah itu Ini Brahma Kau berpikir dengan cara orang awam Ini tak luruskan dulu Kau berpikir orang awam Menilai seseorang politisi Dengan cara awam You are wrong Keliru Kan udah aku ceritakan berkali-kali Itu loh Bahwa waktu itu Nama saya sudah gak masuk Memang saya meminta Ketika ditempatkan Saya juga tidak mau mengganggu Kasih nomor tujuh juga oke Kalau ada nomor delapan Kasih nomor delapan juga oke Kalau ada nomor tujuh belas Kasih tujuh belas juga oke Gak ada masalah Bagi saya Bagi saya Itu pasti Keluarga kerajaan kami jaga penuh Prajurit You harus paham Saya bukan orang liberal Bukan orang bebas Saya terikat Kepada aturan di dalam Kepatian kami Gitu Apakah mbak Kau orang warung giri Saya perintahkan milih mbak puan Kalau kamu orang PDI Aku bukan orang PDI Sakar pun itu Menomong PDI Tak wajib kan Lalu Begitu Nanti pak pacul dapat suara Dari mana Tuhan akan memberiku suara Cukup Oke thank you Terima kasih luar biasa sekali Sudahlah Mbak Pingka udah done Udah selesai Gitu loh Clear Pak pacul dukung Mbak Pingka Yes Clear Bukan hanya mbak Pingka Aku dukung juga Agustin Itu Totok itu yang dari kaya Itu Bojari totok itu Calak itu Aku dukung Agustin Aneh kok Aneh pak Aneh Malah tak kaya duit Menakhirah Saya suruh dukung Pesanku Tak kaya duit Gimana Pak ada bawa selur Hati-hati Bawa selur Nanti kita ngobrol di luar Korea kok Jadi apakah Pak Dolby di Karanganyar Saya kumuli semua orang Lu dukung Dolby ya Nih pelurunya Celak Lu gimana Saya kader partai Saya prajurit partai Itu Clear Donburi BFB Kalau kau nanti pengen kenal dari Pak Cuk Ikut pendidikan politik mentore Pak Cuk Di 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 mana Pak Di mana Pak Semarang Jawa Tengah Pak Pacol aku Kalau belajar kesana Gak punya duit Dikasih Pocah cukup Ada Oke Oke Brahma Ya Thank you Oke Satu lagi Korea mana lagi Dari sisi Mana kelihatan yang paling Hah Ya Kamu kamu Belakang Belakangnya Belakangnya Dua aja Dulu Sabar Nanti sesi berikutnya Kalau gak acara berikutnya Kalau ada Lagi Oke Duluan gak Duluan aja Duluan aja Aduh Eh Lady first Lady first Oh lady first gak apa Silahkan Pak Selamat malam Romo Pak Cuk Saya Nila Saya dari Jakarta Sebenernya Tapi Aslinya Indah Gini Romo Sebenernya Saya cuman Pengen tanya Dari tadi kan Pertanyaannya serius Tapi ini Menurut saya Kembali ke Core of Life Yang sangat penting Karena Pernah ada riset yang mengatakan Salah satu Urusan terpenting manusia Setelah dia mengalami Quarter life crisis Umur 25 tahun Itu mencari pasangan hidup Nah Cuman pengen Tau aja Menurut Romo Ciri-ciri Korea Kalau mau cari pasangan hidup Yang baik Itu kayak apa Apalagi Apalagi Para Korea Yang punya cita-cita Misalkan Pengen jadi duta besar Suatu saat Itu kan untuk Jadi Untuk cari pasangan hidup Akan susah kan Romo Kayak Akan lebih susah Untuk cari lelaki Pasangan hidup Yang mau Ikut sama Enggak kon maksudnya Yang ikut Istrinya Ke luar negeri Misalkan Nah itu Cara Filteringnya Para Korea Menurut Romo Harus kayak apa Terima kasih Langsung dijawab dulu ya Supaya tidak Terlalu ini Dijab dulu Ini Adinda Sedang mencari Jadah yang Pas Habis putus Romo Habis putus Sayangnya Usi aku sudah 67 tahun Dinda Jadi Adinda Memilih pasangan hidup Kenali dirimu Kenali dirimu Diko di Jakarta Lama Dah ikut pendidikan Macem-macem Sampai ilmunya tinggi Tetapi Kembali kepada Karakter Karakter wanita itu Kalau di Jawa Hanya ada Tiga jenis Kau jenis Serikandi Larasati Atau Sembodro Itu dulu yang kau kenali Oh aku kuat di Larasati Kalau kuat di Larasati Baru kau boleh Mencari lelaki Yang Need of achievement-nya tinggi Yang punya Mentalitas Korea Kemudian Kalau kau nanti Jenisnya Sembodro Kau carilah Seorang Yang need of power-nya tinggi Dengan mentalitas Korea Gitu loh Jadi ini Ada tahapannya Gitu loh Dengan demikian Apa sih tujuannya Pak Pacol Tujuan berkeluarga ini Kalau orang Islam Sakinah mawadah waroma Kalau Korea Kalau Korea Tujuannya Itu eksistensi Eksistensi apa Eksistensi keluarga Keluarga itu harus eksis Kalau keluarga eksis itu Keluarga yang ayu Keluarga yang ayu itu Kalau dalam bahasa Jawa Keluarga yang kajen Di hargai kiri kanan Yang kopet Terlihat terpelihara Dan yang keringan Yang diwibawa Yang punya wibawa Itu Kelirnya Jadi inilah yang akan Dituju Di dalam berkeluarga Nah kalau cari pasangan Kenali dirimu Pak Pacol aku gak bisa kenal Ya nanti berkawan dulu WAWN sama Pak Pacol Beberapa kali Ini menawarkan kebaikan Kalau enggak Ya ke psikolog Yang saya ketahui Psikolog yang kehandal Untuk urusan ini Namanya Opa Dono Di Bandung sana Untuk saya Termasuk pasennya Opa Dono Romo izin Berarti dinasti politik itu Salah satu contoh Keluargaan Korea Yang baik dan benar ya Mohon izin Romo Adinda Diko tidak bisa memilih Diko dilahirkan di mana Diko tidak bisa Memilih Bapak ibumu siapa Diko lahir Terimalah apa adanya Yang kurang Merasa kurang Perbaikilah Yang merasa Kita terpaksa Akhirnya jadi Korea Jalanilah ke Koreaanmu Dengan happy Yang kebetulan Dilahirkan Waktu itu Umpamanya anaknya Pak Harto Berkelibang harta Nikmati aja Memang kamu dilahirkan Anak orang kaya Dilahirkan anaknya Lim Silong Menjadi Antoni Salim Misalnya Yaudah Nikmati aja Kita gak perlu ngiri kok Yang membuat kita Harus ngiri Itu adalah Kita harus Memperbaiki diri kita Untuk menjadi Hebat Sesuai ukuran kita Pak Paco Sudah merasa dirinya hebat Oh sudah Sudah hebat Korea makan Susah Sudah kayak gini Wuh Gimana Exchange rate saya aja Currency ku Sudah dalam dollar Oh Clear Mobil saya Mobil bagus Nutupnya boleh pakai kaki Jadi udah Udah selesai Saya udah selesai Jadi inti saya Adalah Mau dikukatakan Ukurlah dirimu sendiri Aku sampai titik mana Kalau Korea Gak mau Mendarat Korea satu Sebetulnya gak akan mendarat Dia loncat di atas Terus Di atas Di atas Terus Terus Muter terus Siapa yang belajar marketing Di ruangan ini Ya Kenal Herman Kartajaya Pasti Ya Tahun 95 Herman Kartajaya Ngobrol sama saya Dia ambil Indonesia Marketing Association Kita Kodita Kita Kodita Bertiga Saya Pak Irmawan Johan Permata Adu Selah Kodita Loh Bergerak ke APMF Si kawan ini Saya ketua chapter Jogja Imanya Oh Ah ini nanti Mau Menjadi AMA Association Marketing Dunia Amerika Oh iya ini Kita kelihatan Maksud saya ini Kelihatan orang yang Ini need of powernya tinggi Istrinya harus sembuh terus Kalau istrinya Sri Kandi Ribut terus Nah kamu mau jadi sembuh Tidak apa Sri Kandi Kalau soal kelahiran Terimalah Mbak Pingga Dilahirkan sebagai putrinya Bumika Terimalah Cucunya Bumika Sebagai cucunya Bung Karno Terimalah Saya hormati Bung Karno Saya hormati seluruh Keturunannya Gitu Clear aja Lah memang begitu Hidup ini Memang kita bisa Menolak Charles Gak bisa King Charles Gak bisa ditolak Bos Ya sudah Gitu aja Pak Pacol itu kan Dinasti kerajaan Memangnya hidup ini Gak ada kerajaan Di bisnis juga ada kerajaan Memang kalau kau punya Bisnis gede Kemudian bisnismu Kau kasih Ciumu yang terbaik Enggak Kasih anaknya Bos Gitu lah Jadi kalau kalian Mau melenting Anak-anak orang Kayaknya boleh Kau nikahi Bos Kau melenting Set Itu galah Begitu Don't worry Be happy Jangan terlalu Banyak protes Itu dinasti Memang Republik Gak ada dinasti You are wrong Clear Gak apa-apa Mau dinasti Dinasti aja Asal dinastinya Bagus Republik dunia ini Dari dulu juga Kerajaan Sesungguhnya Nah itu memang Sudah dunia itu Berbeda Dunia itu Asimetrik Lu minta Setara Gak bisa Bambang Pacol Minta setara Lu siapa Pacol Kok minta setara Dengan aku Gak bisa Ya sudah Kita terima Tetapi Saya punya potensi Saya punya kompetensi Please make yourself Different Especially you are small Supaya kamu Memantar Ya Terima kasih Soal dinasti Lupakanlah itu Saya umur 17 tahun Dan saya adalah Korea 17 tahun 17 tahun Sudah gede segini Iya Loh Saya sudah 17 tahun Masih 17 tahun KTP Yang ini saya tanyakan Gitu Simple aja Sebagai Korea Gitu kan Pattern Atau Ya Pattern-pattern Apa yang harus kita pakai Untuk menentukan Gala kita Nah kalau Kalau kita Gak bisa Menentukan gala Mati Tewas 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 Tapi saya juga Kader Kader Muhammadiyah Kader Muhammadiyah Oh iya Kader Muhammadiyah Kader Muhammadiyah Itu semboyanya apa Hidup-hidup lah Muhammadiyah Jangan cari hidup di Muhammadiyah 100% Korea Oke Clear Clear Kok mirip ya Sengaja saya gak liat wajahnya Bapak Jul Clear Jadi Bahkan sampai teman-teman saya Disitu tuh Saya bilang Saya sebut semua itu Yang di pimpinan-pimpinan cabang Hei Korea-Korea Saya nyebutannya Korea Bukan ketua pimpinan cabang Korea-Korea Korea-Koreaku Nah caranya Gimana kita Menentukan Galah Supaya kita Menenting Kalau kita gak Menenting Ya tewas Kita Lagi dulu pak Ini pak Kawannya pak Asli Asli Solo Nama saya Jody Asli Solo Kalau umur itu Ya gak apa-apa Sejarah kita Itu pemenang Iya Bahkan kami Di organisasi kami Tidak bersama pimpinan wilayah Kami bisa hidup Selesai Hidup Amin Rais Oh bukan Kirain lu Kader Amin Rais Bukan Beda Beda jalur Itu bukan Bukan galah yang tepat Habis ini Saya langsung Telepon Tewas Langsung Telepon Sama kayak Pak Bambang Pacel Ditelepon Ketomo Langsung Besok gak turun Rekomendasi Selesai Pak Mohon izin pak Gimana perasaan bapak Akhirnya melahirkan manusia Kayak gini nih pak Tewas Tewas 100% Korea Iya Coba kamu tiruin Bapak Cu lagi Semenit Coba Iya Kadir Muhammad Itu Clear Clear Understand Don't worry Be happy Tepat banget Dia kasih Kaosnya Kasih dua biji ya Dia ya Kasih dua Mohon izin ini Cuma anekdot Saja Saya takut Nanti gak keluar Rekomendasi Pak tapi Korea Ada yang Proteinnya sebesar ini gak Pak Masuk lu gua Ini karena Karena dibawa itu Ikut tahlilan terus Jadi kan Berkatan terus Alhamdulillah Salah ini Mohamadiyah kok Tahilah ini Loh Selain salah Bener kan Sebentar Aku semakin curiga Kamu kadernya Amin Rais Loh Sebentar Sebentar Jangan Didebat dulu Kita kan Dahlani Kita kan ikut Haji Ahmad Dahlan Orang Mohamadiyah dulu Jangan salah Dikau-dikau Ini gak pernah Baca sejarah Dikau-dikau Ini gak pernah Baca sejarah Salah Dikau Ya Rasulullah Luruskan Umatmu ini Ya saya mungkin Kadir yang tidak Paling lurus Tapi seperti itu Pak Oke Gimana memilih Kalah yang tepat Sebaiknya Supaya detil Nanti ikut Sekolah Pak Contoh sudah banyak Cuma nanti Di partai Disimplify Disimplify Supaya Kodaknya lebih jelas Sebenarnya sudah jelas Jadi Oh itu nikah aja Sama Anaknya Cucunya Lim Silyong Nanya Mbak Pingka Jadi kau Lebih cocok Menjadi kadir BTI Daripada Muhammadiyah Ya Karena memang Sudah Jadi embryo Cuma tunggu waktu Saja Bisa jalan Dua-duanya gak itu Pak Bisa bisa Kamu bisa jadi Cak Nanto Wah kalau Cak Nanto itu Bukan Korea Itu Tapi Kalau embryo Sudah ada Simbah saya Almarhum itu Dulu Kordes Koordinator desa PDI Jadi ikut PDI Sebelum PDI Jadi Zaman 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 Order Baru Sudah ikut Jadi Kalau Melihat model Dan gayamu Kayak begini Itu Itu Lebih bagus Kalau ikut PDI Gitu Kalau orang Yang Mbak-mbak Tadi Lebih bagus Ikut PAN Karena kan beliau Suka riset Gitu loh Riset Pembicaraannya Kan tertata Akademik Kan terlihat Akademik Pinter Pake kacamata Pinter ini Cuma Kalau Kalau ikut PAN Kalah terus Kalau PDI Gak bisa melenting Gak bisa melenting Udah 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 Contoh Untuk Galah Udah Udah Banyak Ya Pak Coba dong Komentari Menungsa Kayak gini Gimana Kan Sudah Saya Komentari Tadi Kalau Diko Di Kader Muhammadiyah Kurang Tepat Kalau Mbak Ini di Kader Muhammadiyah Lebih tepat Karena Riset Gitu loh Kenapa Karena Ini Kalau Ngomong Itu Waton Ngomong Nyeplah Nyeplah Salah Salah Juga Gak Apa-apa Kalau Beliau Tertata Ngomongan Tertata Sistematis Ada Argumentasinya Kalau Ini Kan Berani Dulu Ya Korea Gitu Loh Ini Udah Masuk Kategori Korea Belum Belum Kalau Mentalitetnya Kan Harus Diuji Dulu Apakah Dia Korea Apa Enggak Kita Kan Belum Tahu Jadi Kita Cek Nanti Di Lapangan Dalam Pelatihan Pelatihannya Terbukti Koreamu Berapa Kadarmu Oh Kadarmu Cuma 20% Mendingan Kau Gak Usah Jadi Korea Korea Minum Di Angka 70 Gitu Loh Kalau Kamu Nanti Koreamu 100% Kamu Malah Jadi Teroris Kata Pak Pacul Di podcastnya Deddy Kobuzer Pak Jokowi 100% Korea Loh Iya Fakta Bisa Kita Lihat Ada List Kekoreanya List Kita Bisa Lihat Keputusan Keputusannya Kita List Langkah Langkah Politik Bisa Kita List Ini Jenisnya Apa Bisa Lah Kau Kan Belum Ambil Putusan Aku Lihat Masih Kelas Masih Jadi Belajar Dulu Nanti Baru Kelihatan Pak Pacul Kau Lihat Putusannya Ini Pasti Korea Cuma Koreanya Tidak Full Gitu Sekitar 80% Lah Kan Gitu 80% Sudah Jadi Ketua Komisi Tiga Bos Clear Certa Certa Ngomundur Sebagai Anggota DPR Tidak Dijinkan Gitu Ditawari Jadi Menteri Tidak Dijinkan Oke Memang Hebat Apa Pacul Jadi Menteri Enggak Itu Soal Kekoreaan Cabos Pinter Sudah Gak Pinter Pinter Lebih Banyak Mbak Mbak Kayak Gini Jauh Lebih Pinter Kalau Menerangkan Lebih Sistematis Tapi Hari Ini Korea Yang Akan Unggul Di Pertempuran Itu Clear Korea Ini Adalah Salah Satu Buah Reformasi Reform Itu Korea Korea Naik Wah Yayaan Lontar Lontar Gitu Clear Jelas Pak Paco Di DPR Karena Koreanya Banyak Sekali Wah Satrek Rata Rata Pegang Pimpinan Di DPR Itu Koreanya Pegang Pimpinan Gitu Misalnya Pak Dasko Sumidafko Korea Cak Imin Wakil Ketua Korea Lu Iya Bambang Paco Ketua Kementerian Korea Mana Lagi Syed Abdullah Banggar Korea Mana Lagi Sama Lagi Wujur Adian Gak Pimpinan Pak Gitu Bukan Bapuan Bukan Kebapan Bukan Itu Given Kita Ngomong Jujur Pak Gitu Tetapi Sebagian Besor Di sana Itu Korea Asli Korea Wah Koreanya Pol Pak Oso Korea Banyak Korea Asli DPR Koreanya Banyak Sekali Kenapa Karena Dia Manusia Yang Survival Dalam Kehidupan Korea Itu Mohon Maaf Ketika Aturan Aturan Tempur Tanpa Aturan Dia Pasti Menang Kalau Ada Peraturannya Tipis Menang Peraturannya Agak Tebel Agak Susah Peraturannya Tengok Tengok Dulu Kita Lihat Pemilu Kita Kali Ini Ini Pemilu Para Korea Orang Lurus Tidak Berani Mau Siapa Tadi Yang Usia 59 Tahun Mantan Birokrat Suruh Tarung Di Pencalkan Masuk Lautan Terdum Kenapa Anak Buaya Pak Aris Yang Birokrat Tadi Birokrasi Itu Tiap Hari Kan Ikut Aparatus 8 Masuk Di Aparatus Lihat Banyak Sekali Tentara Bintang 2 Bintang 3 Yang Nyalam Yang Jadi Sedikit Kenapa Dia Bukan Korea Dia Tertip Hierarkinya Susah Kecuali Kalau Tentara Yang Jadi Yang Masuk DPR Pasti Tentara Komando Tentara Komando Bisa Karena Sering Perlu Gasom Bukan Khususus Bisa Tetapi Kalau Tentara Yang Mohon Ijin Itu Hierarkis Seperti Biasa Tentara Teritorial Agak Berat Ini Dunia Ini Pertempuran Korea Saat Ini Korea Korea Yang Akan Sukses Bertempur Kamu Lihat Yang Namanya Bahlil Itu Menteri Investasi Bahasa Inggris Ceng Ceng Bo Dasar Korea Wah Ini Itu Korea Itu Loh Clear Ya Jadi Kau Lihat Di Pertempuran Ini Hari Ini Inilah Saatnya Korea Melenting Ke atas Clear Ya wes Itu Pone Oke Udah ya Oke Balik loh Besok Kalau ada Pengumuman Pindah Kayaknya Lebih cocok NU Simpel Saja Saya Digi Kapela Dari Sukuharjo Ini Yang Pertanyaan Pertamanya Langsung Saja Tentang Mental Korea Yang Pertama Tentang Mental Korea Apakah Boleh Seorang Korea Itu Berpindah Pindah Galah Untuk Melenting Yang Lebih Tinggi Lagi Itu Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Tentang Pilpres Maaf Bawaslu Netral Menurut Dari Berbagai Survei Dan Elektabilitas Sepertinya Paslon Dari Partai Bapak Angkanya Susah Menurun Dan Sebenarnya Susah Untuk Loras Keputaran Kedua Jikalau Kalah Apakah Partai Bapak Siap Untuk Menjadi Oposisi Soalnya Dari Tadi Ngomong Tentang Partai Makanya Saya Tanya Tentang Itu Terima Kasih Pak Bapak Bapak Bacol Jawaban Langsung Di bawah Dulu Soal Kalah Atau Menang Di dalam Pertempuran Itu Hal Biasa Survei Itu Silahkan Aja Orang Mau Baca Tugas Bapak Bacol Adalah Bagaimana Menangkan Pak Ganjar Dan Pak Mau Di Jawa Tengah Dan Menangan PD Itu Tugas Dengan Segala Macam Risiko Dengan Segala Macam Pusutan Itu Akan Dilaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Satu Yang Kedua Pak Pacol Nanti Kalau Umpamanya Kalah Seandainya Kalah Pak Pacol Sampian Mau Bergabung Sama Siapa Itu Keputusan Politik Tidak Di Bambang Pacol Di Siapa Ya Di Ketua Umum Di DPP Sane Buk Ketum 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 Begitu Umpamanya Keputusan Kongres Umpamanya A Saya Akan Ikut A B Sudah Pasti Sono Dibedakan Dinda Saya Bukan Pengamat Yang Boleh Berpendapat Bebas Tidak Bambang Pacol Adalah Prajurit Partai Pelaksana Tugas Clear Certa Jadi Yang Kayak Gitu Diskusinya Sama Pengamat Bukan Bambang Pacol Pak Pacol Gimana Cara Menangkan Pak Ganjar Itu Pertempuran Pengamat Menyangkan Partai Itu Pertempuran Kan Begitu Tadi Itu Ada Orangnya Yang Bantu Pak Aris Kita Tanya Pak Aris Tanya Orang Itu Apakah Pak Aris Disana Ada Pasukan Gurung-gurung Yang Bekerja Untuk Mengkampanikan Pak Aris Ada Pasti Ada Enggak Yang Mengkampanikan Pak Aris Dan Pak Ganjar Pasti Ada Tentang Mentalitas Korea Apakah Boleh Berpindah Galah Berpindah Galah Boleh Namanya Mentalitas Korea Soal Pindah Itu Soal Moral Etika Pak Bukan Moralitet Nggak Ajari Moralitet Itu Di dalamnya Ada Tata Nilai Di dalam Tata Nilai Kode Of Conduct Kode Of Conduct Inilah Yang Dicebut Etika Ini Berjalan Beriringan Kalau Mentalitas Korea Murni Mau Galah Pindah Berapa Kali Boleh Boleh Oh Kalau Ini Patah Ganti Galah Kalau Ini Sudah Nengkrenk Disini Galah Ganti Untuk Lebih Tinggi Lagi Boleh Mentalitas Korea Mengizinkan Yang Melarang Itu Moralitet Moralitet Seorang Prajurit Melarang Begitu Itu Moralitet Agak Beda Mentalitas Mentalitas Itu Kalau Kamu Datang Ketempat Wanita Wajah Wajah Kurang Ganteng Duit Mepet Yang Kamu Datangi Putri Solo Anak Orang Kaya Kira-kira Kau Berani Enggak Nah Ini Mental Korea Mental Mentalitas Ini Harus Berani Kenapa Kan Gitu Pertanyaannya Harus Kau Lihat Risiko Terberat Apa Risiko Terberat Kamu Diusir Titik Ya Dateng Aja Risiko Terberat Cuma Diusir Gak Mati Jadi Setiap Korea Akan Menghitung Risiko Maksimum Risiko Maksimum Siap Gak Aku Terima Risiko Maksimum Kalau Siap Jalani Makin Lama Makin Berat Makin Lama Bobot Nanti Dilatih Kamu Latihan Dilatih Dulu Kamu Datang Kesana Kiriman Surat Ini Kapan Pak Paco Nanti Ada Pembangun 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 Clean Clear Terima kasih Thank you Ayo Din Ayo Naik Udah pegang-pegang tangan aja lu Din Oke pak Kita buka Dari sisi sini dulu Ada yang mau nanya Oke Sini sini Ada Oke Ini Gajah mata Mana Korea Mana Korea Maju Diko Duduk situ Ya Maren Pak Paco Dialog sama Putrinya Mas Dediko Busier Dia bikinin Kukis Terus Pak Paco Nanya Ini Buatan Diko Hah Diko Diko siapa Diko Diko yang buat Diko Selain duduk Bos Generation gap itu It's real Nama Asal Ijin Pak Paco Ijin perkenangan diri Nama saya Navis Asal dari Solo Saya juga kebetulan Kado nya Pak Paco Dari Komunitas Duang Pak Paco Jangan dolop ya Ijin Pak Paco Ini saya Disini Cuman Mau menyampaikan Aspirasi Sebagai Korea Korea Jawa Tengah Korea-Korea dari Solo Yang katanya Pak Paco Apa Umuk ini tadi Saya ingin Menyampaikan Aspirasi Kenapa Pak Paco Ini gak jadi Gubernur Jawa Tengah Dan sekalian ini Mumpung ada Mbak Pingkas juga Kan nanti bisa Diomongin ke Ibunya Atau Eyangnya Biar dikasih Recom untuk Jadi Gubernur Sawa Tengah Gitu Pak Paco Mungkin itu aja Pak Paco Pertanyaannya Apalin mukanya nih Pak Nafis Mas Nafis Orang hidup Pakai pantung hidup Pacol mengambil Jalan Satria Sudah saya ulang-ulang Gak usah saya ulang lagi Jalan Satria Seperti apa Diko Ada Solo Paham Baca Ulang Reh Ada tiga jenis Satria Itulah Satria Karakter Satria Kayak apa Itu ada disitu Baca ulang Rehnya SK Pak Kubuono keempat Ya Aku gak punya Paco Nanti timbah Google Gitu loh Kalau gak ketemu Yaudah nanti WA saya Yang gak kirimi Clear ya Jadi soal gubernur Jalan Raja Serta Jadi Bambang Pacol Tidak punya keinginan Jadi gubernur Kita Clear ya Tapi saya Satria loh ya Mbak Pingka Jangan dianggap Ini nanti Sama Mas Prabah Wah ini Desainnya Pacol Untuk jadi gubernur Ini ya Tewas aku Orang politik Ini susah Ini saya Gitu Gitu ya Mas Aves Don't worry Be happy Ya Oke Makasih Atas dukunganmu Sebagai gubernur Tapi saya nyatakan Saya tidak berminat Makasih Udah Udah Kecuali di perintah Kecuali Itu di podcast Dari kubu jen Yang ngomongnya Dapet kaos Silahkan Oke Dari sisi sini Siapa Depan dulu Depan Pak Pacol Ini sebelum tutup nih Kebetulan nih ada Satu orang disini Yang mau Ngomong juga Bapak Pacol Mbak Sekar Ini Mbak Sekar Ini ketua Partai Golkar Solo Sekar Tanjung Yang ibunya Sering Bapak Jadi contoh Larasati Ini kan Bapak ibunya Sering dijadikan ini Materi-materi School of Korea Katanya Bapak Anda Bapak Akbar Tanjung Sudah mengalami Penghalusan kultur Dengan menikah Dengan Bu Nina Coba-coba lo Mbak Sekar Sini dulu Sini-sini aja nih Biar Mati nih gue Biar kelihatan kamera Salam Pak Pendan Pacol Lulusan Boston Pak Aduh Kok Dua-dua Aku on the spot Gini Tawas Budi Ini siapa tau Ini ingin memperkuat Koalisi setelah pemilu Luar biasa Ini Pertanyaan Boleh Tanya aja Kalau ketua partai Biasanya bagaimana caranya Biar kursi dari dua Jadi lima Gala apa yang kira-kira Cocok untuk partai Golkar Di Solo Gitu Sekar Kalau menggurui Tentu lo gak bisa Menggurui Pak Pacol Jadi bertanya Kayaknya lebih patah Cocok Dan Pak Pacol Selamat malam Saya Saya Sekar Krisnauli Tanjung Saya putri Dari rekan-rekan Panjenengan Sekarang ini Lagi berusaha Untuk meniti karir politik Di Homeland of Korea Banyak orang yang bilang Mbak Kamu udah jauh-jauh ke Boston Berarti udah pintar dong Gitu Pas saya balik ke Solo Saya gak tau apa-apa Ternyata Melawan Homeland of Korea ini Jadi Mungkin pertanyaan saya Untuk Panjenengan adalah Bagaimana agar Bener lagi bagaimana Pertanyaannya Taktis kar Taktis Udah keliatan dari mukanya Mbak Skakmat Bagaimana agar Kami-kami ini Yang muda-mudi Yang lagi meniti karir Di Solo Itu betul-betul Bisa menjadi Korea Yang cerdas dan cerdik Khususnya sekarang Agar Kami bisa Menjadi seperti Panjenengan Gitu Pak Mungkin pertanyaan Mungkin pertanyaan saya Yang pertama itu Tenang dulu Tenang-tenang Kalau seandainya Ada waktu Di luar sesi ini Pertanyaan taktis lainnya Mohon izin Saya tanyakan Di ruang yang tertutup Meniku Dan Matur Sumanun Temu tangan Untuk Sekar Tanjung Karena lo boleh promosi Lo udah pil ini Nomor urut berapa Coba promo dulu Oh iya Ya gak boleh Lewat jam kampanye Oh iya Yang promoskin saya ajar Ya Papa Cuk boleh menjawab Asal jangan meminta Sekar ikut sekolah partai PDI Kebetulan kita lulusan Golkar Institute Beda kayaknya Ilmunya Saya mesti Ngomong apa Kalau saya mengajarkan Kalau saya mengajarkan Sama Diko Nanti senior Diko marah Lagi mana Kan senior beliau Putrinya Pak Akbar Tanjung ya Yang Ragil Nah Pak Akbar Tanjung Diko semua tahu Diko semua tahu Jadi kalau saya ngajari beliau Kan susah Apalagi kalau saya tawari Masuk aja sekolah partai Tapi tidak ada jeleknya Kuan Dik ikut short course nya PDI Apakah diizinkan Pak Pacol Diizinkan Sesama anak bangsa Boleh Ngali ilmu Cuma ilmunya Golkar dan PDI itu Agak beda Rata-rata Golkar Layar ceplot Sudah kaya Betul Betul Sudah layar ceplot Sudah kaya Kok pengen jadi Korea Ini salah makan obat Korea-Korea inilah Yang mau butuh melenting Kalau Diko sudah melenting Di atas Sudah Sudah bukan melenting Maksudnya Given di atas Jadi agak beda ilmunya Tapi kalau mau pengen Ilmu Korea Ilmu Korea-Korea Enggak cepat ini Ya Short course lah Di pantai Untuk lebih memperluas Sakrawala Diizinkan Sangat diizinkan Ngobrol berdua Tertutup Yang hampir ngobin Tertutup Karena aku ngeri Rasulullah mengatakan Dalam hati Ketika engkau berduaan Dengan wanita Maka orang ketiga itu Ada namanya setan Nah ini kan Saya sering kesetanan Jadi boleh kita ngopi bersama Bareng-bareng Kita ngobrol Oke Korea-Korea yang lain juga diizinkan Apalagi nanti setelah pemilu Mungkin Lebih banyak waktu Saya Kalau hari ini Ya juga oke-oke saja Tetapi Sesungguhnya ini Dipaksa saya Oleh Dua manusia ini Sama satu lagi mana ini Bombom Bombom Kalau ini suruh ikut sekolah partai juga nih Pak Kalau Bombom ini Ini Namanya Andika Saya panggil dia Bombom Karena wajahnya kayak Bombom Tutu saya yang memanggil dia Bombom Bombom Jadi saya ikut Ini Andika Andikresna Ini anak dari Apa Kawan saya kuliah Bapak ibunya kawanku Di GM ini Ini Lulusan Insinyur Mesin ITB Tepuk tangan dong Yang kedua Dia consulting Lulusan Consulting ke marketing Di Rotterdam Jadi S2 nya Rotterdam Cah pinter Ya pinter lah Ketombo ITB kan ya pinter Sepanduknya Kadang-kadang orang ITB Ugal-galan Selamat datang Putra Putri Terbaik Republik Indonesia Itu kan gas-gasan Padahal yang kemudian Selalu lulusan ITB Di Pro juga banyak Kalah sama Korea-Korea Korea Korea yang pegang Tanda tangan Kan gitu Andri Rusati Korea juga itu Tapi dia tanda tangan Nah Bombom ini Saya mau mengatakan Apakah dia Korea? Bukan Tapi dia bergabung di PT Ya boleh-boleh saja Saya kan hanya menyemangati Bagi kawan-kawan yang Memang dari kelas bawah Karena aku mengalami Dari Sosial yang rendah Melenting Mbak Sekar Kalau di Golgar Dan di PT Agak beda Ini dulu Ya udah Oke lah Cukuplah hidupnya Ini bombom ini Tiga manusia ini Yang membawa Orang goa Namanya Bambang Pacol Keluar ke sospet Ini Bicara Saya gak pernah percaya Sospet Ditarik-tarik keluar Malam hari ini Saya dikeroyok Supaya bikin acara ini Wah beda Macem-macem Saya kan pulang Dari Blitar Masuk sini Baru jam 7 Malam Itu loh Nyakar Di Blitar Sama Bu Ketum Bu Ketum Terbang kesini Saya sama kawan-kawan Naik mobil Masuk sini Jam 7 Ini dipaksain aja Masuk sini Harus ada acara Supaya apa Sudah ini Bumpung animonya besar Bumpung animonya besar Memang aku dapat duit dari kalian Yang ada Saya keluar duit Kan gitu Tapi yaudahlah It's okay Ya oke Karena ini bagian Daripada yaudahlah Kawan-kawan Adik-adik sekalian Yang memang membutuhkan Kekoreaan Ilmu Korea-Korea ini Ya Monggol Bom-bom ini Eh Andika ini Eh tak luruskan dulu Kehidupannya Saya haluskan dulu Oh lawang ini Orang profesional Ketika keluar Gaji ini 45 juta Gila lu keluar Gaji 45 juta Lu mau masuk politik Lu masih nyantik Sama saya Palingkat 3 tahun loh Aku bilang Oh siap om Siap om Panggilnya saya sama om Siap om Gajimu cuma 9,5 juta Begitu Tak gaji 9,5 juta Sehingga gaji Di Tinegoro Saya jadikan asisten Staff saya Itu staffku yang gaji Ini Tengah setengah juta Bah Terus Bekerja Tak mentorin Tak mentorin Jadi Tak kasih pelajaran Ilmu kehidupan Ya Adjustment lah Pelan-pelan Pelan-pelan Kan dia bukan Korea Gitu loh Ayo Rodok tak ajari Kencil si te Kan gitu loh Nabrak aturan si te Kan gitu loh Tak ajari Ngatanggi Tabrak Wah Wani pora Begitu Kalau Golkar Itu Nabrak aturan Itu yang di atas Yang di bawah Enggak Enggak diajari Ilmunya mereka Belajar sendiri Gitu loh Golkar tidak suka Keluar dari pemerintahan Karena ilmunya Golkar Ilmu indoor Mohon izin Mbak Sekar Nanti bulu Sama yang tanya Pak Tul itu Ngomong begitu Golkar itu Ilmunya indoor Kalau PDI Ilmunya outdoor Dari outdoor itu Ada PDI Yang belajar indoor Lain PDI Yang belajar indoor Ini PDI Korea ini Jadi dia jago outdoor Jago pula indoor Clear ya Anda ya Mbak Sekar Bom-bom silahkan Kalian ngobrol Seumur itu kalian Pak Orang Golkar Yang paling Korea Siapa Pak Yang Pak Pak Tuluk kenal Mungkin Idrus Markham Mungkin Pak Setop utama Itu Korea kelas 1 Korea sedati Pak Setop itu Korea sedati Jadi kalau misalnya Mana ada Idina Berat Artinya kalau gak Korea Hanya Korea yang punya Idina Berat Itu Itu Korea Asli Itu Wah DPR makmur Dibuatlah DPR makmur Reses dalam setahun 4 kali dibuat 5 kali Supaya masukannya Gede-gede Ada kunjungan Dapil ditambahi Terus Pak Setop Kemudian kunjungan Dapil Dikasih Kemudian Kunjungan Reses ditambah Titiknya Banyak Jadi pemasukan Jadi gede Pak Setop Dicintai Sama kawan DPR Dicintai Pak Setop itu seneng Kawanan DPR Tapi peraturan Udah ditekok-tekok Sama dia Tewa semua Korea apa ya Korea Apa ada Rapat jam 8 pagi Setelah itu Ada lagi rapat Jam 12 malam Ada rapat kan gitu Rapat Itu betul-betul Tapi Pak Setop punya Empati Tentai pasukan Dan Korea Jarang sekali Ngomong kasar Kepada Wartawan misalnya Gak ada Kepada Anak buah Gak ada Pak Setop kan Gak pernah Ngom marah-marah Gitu loh Bambang Paco Juga jarang Korea-Korea itu Jarang Jarang marah Tapi kalau Ngeksekusi Gua juga Juara Pah Top Siapa yang Paling Korea Di masa saya Yang saya ketahui Di Golkar Pak Setia Novan Itu Yang 100% Korea Oke terima kasih Sekar dan Andika Bombom Makasih Bapak Cul Terima kasih Atas Ini Pesan-pesan Terakhir Pak Untuk para Korea Korea Solo Pesan yang pertama Adidas sekalian Pelihara niatmu Pelihara Nawaitimu Pelihara Nawaitum itu Pelihara Untuk melenting Yang kedua Pilihlah Galahmu Pelihara Niatmu Pilihlah Galahmu Pelaksanakan 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 tugasnya Begitu Jadi Jangan hanya Dipikiran Korea Adalah manusia Bertindak Korea Bukan Pemikir Berpikir Dan berpikir Tahu Maksimum Risikonya Kau berani Terima Risikonya Pelaksanakan Clear Selamat malam Thank you very much Atas kehadirannya Terima kasih Sampai ketemu Di lain kesempatan Oke Cipu Mohon maaf Mbak Sekar Saya terpaksa Juga ikut begini Itu atas Permintaan bawah Oke Terima kasih Oke Terima kasih Sampai jumpa Di Kongo Bapak Bacul Edisi berikutnya Di kota-kota lain Di Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih